Yang tidak disentuh itu Maksudnya begini Romo Kalau pemahaman kami Membaca teks-teks Bapak-bapak gereja ya Saya juga punya teks Tapi teksnya bahasa Inggris Nanti kalau lain-lain waktu Kita bicara lagi ya oke Tidak disentuh itu maksudnya begini Dosa itu sudah masuk ke dalam dunia Sejak Adam Tetapi ada yang disentuh Ada yang tidak disentuh Makanya kalau Maria Waktu menyanyikan lagu Magnificat Aku mengagumkan Tuhan sebagai juru selamatku Juru selamat itu dalam pengertian Bahwa dosa itu ada Tapi dia tidak disentuh, dilindungi Itu pengertiannya begitu Jadi bukan ada dosa dulu Kalau ada dosa dulu baru ditebus Itu perbedaannya disitu Seperti ini loh Orang datang kasih saya racun kan Tapi saya tidak tersentuh dengan racun Tapi kenyataan racun itu ada Dosa itu sudah ada dalam dunia Itu pemahaman Mengapa Maria tidak disentuh Artinya secara logis Sejak lahir Begitu Itu pemahaman Membaca Cara membaca kami Tekst Bapak-bapak gereja Santo Ambrosius Uskup Milano itu Yang adalah guru dari Santo Agustinus itu Ya Tahan dulu Romo Tahan dulu Romo Romo Fran Romo Padua Silahkan Romo Adios Silahkan Romo Oke Selamat malam Selamat malam Romo Fran Selamat malam Romo Selamat malam Ya itu Kita indahkan begini ya Hanya Apa ya Saya mungkin Kerana dari thumbnail ini Cerita thumbnail ini Pasti menuliskan Apa yang di ucapkan Oleh Romo Biantoro Berangkali Romo bisa jelaskan Apa maksudnya Dengan Kekristianan Katolik Berlebihan kepada Bunda Maria Maksudnya bagaimana itu Kalau beda Iya Kalau beda Iya Tidak apa-apa Itu beda Tapi berlebihan Maksudnya bagaimana itu Bisa jelaskan Perangkali Supaya Ini karena Reaksi ini Karena begitu Ada bilang berlebihan Maksudnya bagaimana Berlebihan Ya Sebenarnya Bukan Wilayah saya Untuk Mengklarifikasi Apa yang Dinyatakan Romo Dan Ajaran Ajarannya mungkin Romo Daniel Lebih tegas Romo Lebih Lebih tegas Mungkin Tapi Saya ingin Supaya Diskusi ini itu Kita cari titik Temunya gitu loh Romo Tidak 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 apa-apa Ini justru mau Titik temu Atau Tidak Titik temu Tapi karena begini Karena kalau berbeda Ya jelas Itu kita sudah berbeda Artinya beda sedikit Sedikit lah Tidak terlalu Tapi yang disini Terlalu besar Kalimatnya Kalimatnya Menjadi Berlebihan Kepada Bunda Maria Ini yang Kata-kata ini Bagaimana Maksudnya Itu yang Itu yang Menimbulkan Apa pertanyaannya Itu bisa saja Bahwa Dudu Katolik Menyembah Ya beda Apanya Nah jadi Seperti itu Kalau berbeda Ya sudah Kita Maksud Romo Daniel Di situ Ya Berlebihannya Dengan Dengan Dogma Immaculata Konsepsi Karena Ketika saya Lihat video itu Romo Daniel Membahas Soal Immaculata Konsepsi Begini itu Romo Karena itu Namanya Perbedaan Tapi bukan Perlebihan Tidak boleh Berkatakan Perlebihan Karena itu Mungkin Keteledoran Menggunakan Bahasa Atau Apakah Memang Bahasa Bukan hanya Bahasa Tapi Pengkiran Begitu Hingga Ada Reaksi Tapi Sudahlah Artinya Mungkin Itu Keteliruan Karena Nanti Multitafsir Artinya Kalau Perbedaannya Jelas Kita Itu tadi Sedikit-sedikit Tadi Tapi Tidak Pernah Terlepas Bapak Bunda Maria Itu Suci Itu Sudah Jelas Tapi Hanya Kata-kata Ini Yang Bisa Menimbulkan Apa Makna Gandra Bisa Menimbulkan Makna Ganda Jadi Mungkin Itu Pribadi Bukan Apa Itu Hanya Persetimen Pribadi Mungkin Pandangan Teologis Pribadi Ya Karena Karena Bahasa Kalau Dalam Dalam Ukuran Teologis Dan seterusnya Itu harus terukur Kalau yang begini Nanti menimbulkan Masalah Masalah Ya begini Masalah bagaimanapun Pasti ada reaksi Menimbulkan Tafsir Banyak Begini-begini Kurang enak Begitu Nah Tapi yang begini Begini Sudahlah Kita Bahasa Romo Bientoro Artinya ini reaksi Terhadap Romo Bientoro Sedangkan dengan Romo Frans Ya itu kita Diskusi-diskusi Ini saya Bertanya dulu Ya Kalau begitu Karena kita Ini kan Mau Suka Saling Tukar Pikiran Pertanyaan Saya Lebih banyak Bertanyaan Ini Karena saya Tau persis Bagaimana Apa Tentang Bunda Marian Bagaimana Misalnya Apakah Begini Apakah Allah itu Memilih Dengan Tiba-tiba Apakah Di pandangan Apa Bapak Bapak Bilih Bunda Marian Tiba-tiba Tentu Tidak Romo Bunda Marian Sudah Dipilih Sejak Penciptaan Bahkan Sejak Di dalam Kitab Kejadian Dikatakan Disitu Kalau begitu Tidak Jadi soal Nah Sekarang Bagaimana Kalau misalnya Kehendak Allah itu Sendiri Dia pada Saat Kehendak Itu Sama Dengan Berfirman Sama Dengan Berbus Sekaligus Jadi Ya Itu Berarti Sudah Sekaligus Tidak Bisa Dia ada Sisa-sisanya Sedikit-sedikit Nah Apalagi Kalau misalnya Sudah ada Dalam Itu Menurut Ini Pemahaman Pemahaman Artinya Katolik Katolik Kita semua Katolik Tapi ada Katolik Yang di Barat Misalnya Begitu Sekarang Berarti Tidak Mungkin Menurut Ini Sekarang Berarti Tidak Mungkin Alam Menyisahkan Tidak Menyisahkan Itu Secara Istimewa Apalagi Ini Sudah Dinubuatkan Sejak Awal Pasiknya Itu Proses Sudah Mulai Dari Situ Dan Roh Allah Itu Yang Sampai Pada Saat Ketiketnya Diberikan Berita Kabar Gemberia Bunda 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 Sudah Jelas Itu Untuk Pemberitahuan Nyata Tetapi Proses Sudah Jelas Itu Hanya Moment Kepada Manusia Itu Kalau Kami Pandang Begitu Kami Pandang Begitu Karena Tuhan Tidak Mungkin Dengan Tiba-tiba Kalau Begitu Dia Bisa Singkirkan Bunda 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 Dia Nanti Pilih Pada Siapa Saja Kapan Saja Kalau Mungkin Dipersiapkan Itu Artinya Perbedaan Perbedaan Pandangan Seperti Itu Misalnya Nah Itu Berbeda Pandangannya Kalau Misalnya Apakah Memang Tuhan Itu Bisa Menyatu Dengan Yang Berdosa Artinya Tidak Mungkin Kita Pasti Sepakat Itu Tetapi Dia Menyucikan Itu Jelas Jadi Berarti Apalagi Ini Soal Firmannya Sendiri Atau Firmannya Sendiri Dan Itu Pasti Sudah Sejak Awal Apa Dunia Ini Sebelum Dunia Ini Ada Atau Bagaimana Itu Sudah Perah Dari Pengetahuan Kita Nah Sekarang Itu Sehingga Ada Nubuat 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 Seperti Kita Bisa Baca Dan Seterusnya Itu Sama Ya Seperti Misalnya Dalam Saya Ambil Salah Satu Ayat Misalnya Begini Yang Sebelum Oleh Yesaya Yesaya Berapa Yesaya Misalnya Yesaya 7 14 Sebab Itu Tuhan Sendirilah Yang 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 Memberikan Kepadamu Satu Pertanda Kesungguhnya Seorang Perempuan Muda Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Lelaki Dan Dia Akan Menamakan Dia Emmanuel Nah Itu Sudah Para Nabi Nah Itu Berarti Prosesnya Itu Di Ilhamkan Kepada Nabi Tapi Itu Sudah Dalam Perencanaan Semua Dalam Ketidaktahuan Kita Tidak Hanya Pada Saat Yang Di Ilhami Itu Datang Itu Sudah Satu Momen Untuk Pencerahannya Tapi Bahwa Prosesnya Sudah Lama Nah Itu Bisa Kita Memahami Dalam Kata Proses Tadi Artinya Ini Perbedaan Pemahaman Kan Penal Sekedar Perbedaan Jadi Itu Berangkali Apa Namanya Perbedaan Pemahaman Tapi Kalau Bidakan Wajar Wajar Sajakan Romoh Hanya Yang Bahasa Yang Digunakan Ini Menimbulkan Agak Konotasi Agak Kurang Tidak Menyenangkan Memang Rasa Tidak Memang Kita Berbeda Sudah Beda Sedikit Sedikit Itu Sudah Tau Tapi Kalau Bilang Berlebihan Ini Sudah Kalau Sudah Namanya Lebih 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 Itu Sudah Negatif Kan Wajar Kalau Sedaranya Reaksi Kan Terima kasih Romoh Romoh Ya Gimana Romoh Gimana Romoh Sedikit Aja Sedikit Aja Yang Ada Reaksi Ini Termasuk Dalam Pernyataan Bahwa Entah Itu Dari Kelompok Mana Yang Mengatakan Dan Romoh Biantoro Kutipnya Dari Mana Bahwa Ada Yang Meminta Paus Sionis Paulus Kedua Untuk Memasukkan Maria Dalam Salah Tritunggal Ini Kan Sudah Kalau Seandainya Terjadi Maka Itu Paus Sendiri Melawan Ajaran Dan Itu Akan Dianggap Sesat Misalnya Tapi Paus Menolak Sedangkan Paus Yones Paulus Kedua Pernah Menulis Dalam Sebuah Surat Terbitnya Di La Observatore Romano Mungkin Di Surat Kabar Fatikan 17 Januari 1996 Halaman 11 Disitu Dia Menggambarkan Tentang Relasi Maria Dengan Alah Tritunggal Tetapi Bukan Berarti Maria Bagian Dari Alah Tritunggal Karena Alah Tritunggal Itu Sudah Tetap Eksistensinya Kalau Maria Hanya Sebagai Ibu Yang Melahirkan Yesus Yang Adalah Pribadi Yesus Di 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 Dalam Adalah Kodrat Ilahi Dan Kodrat Manusia Maka Gelar Itu Disematkan Kepada Maria Sebagai Bukan Hanya Bunda Kristus Tapi Juga Bunda Allah Lalu Ada Tradisi Liturgi Yang Saya Kira Mungkin Di Gereja Timur Juga Ada Tentang Pesta Kelahiran Santa Peruan Maria Kita Bisa Gali Lagi Kenapa Ada Pesta Itu Pasti Ada Ajaran Doktrin Ada Ada Juga Mungkin Romo Frans Bisa Ngecek Saya Juga Belum Cek Belum Tahu Persis Oke Sebentar Romo Padua Tahan Dulu Romo Frans Itu Yang 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 Mau Saya Tanyakan Tapi Sudah Di Ambil Alih Romo Padua Kok Ada Petisi Dari 5.000 Orang Itu Untuk Menyampaikan Supaya Paus Memasukkan Tritunggal Dokma Tritunggal Berkaitan Bunda Mariasa Cari Searching Yang Yang Pernah Baca Itu Kan Romo Daniel Biantoro Mungkin Nanti Bisa Diklarifikasi Kebelian Kalau Saya Mungkin Akan Menjawabnya Begini Memang Ada Pada Abad Keempat Tahun 350 Masehi Sampai 450 Masehi Itu Ada Satu Heresi Bidat Yang Ditolak Oleh Semua Gereja Saat Itu Gereja Katolik Masih Satu Belum Ada Ortodok Belum Ada Roma Saat Itu Jadi Yang Memasukkan Bunda Maria Itu Di Dalam Bilangan Tritunggal Yang Harus Disembah Itu Ada Nama Bidatnya Itu Koliridianisme Atau Mariamia Kalau Enggak Salah Dan Ini Yang Akhirnya Menjadi Kalau Di Dalam Saudara Kita Muslim Itu Asbabun Nuzul Nya Ayat Di Dalam Quran Tentang Tritunggal Itu Memasukkan Bunda Maria Di Dalam Bilangan Tritunggal Jadi Memang Ada Romo Romo Kalau Soal Yang Pastor Pastor 5000 Tulis Petisi Saya Kurang Kurang Tahu Mungkin Bisa Diklarifikasi Ke Romo Daniel Nanti Kalau Boleh Saya Minta Nomor Teleponnya Romo Fran Supaya Saya Bisa Berkomunikasi Sama Romo Fran Di Private Chat Nanti Supaya Ada Pembicaraan Dengan Romo Daniel Kenapa Romo Daniel Menyampaikan Petisi Itu Romo Itu Saya Searching Gak Ada Terus Saya Pakai Bahasa Inggris Yang Gak Keluar Bahasa Indonesia Gak Ada Saya Pakai Linknya Katolik Answer Minta 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 Dari Mungkin Masih Ada Tersimpan Di Romo Daniel Datanya Kalau Bisa Romo Fran Nanti Saya Dituliskan Nomor Teleponnya HP Ke Private Chat Saya Bisa Berkomunikasi Dengan Romo Private Chat Itu Gimana Aku Baru Pertama Ini Pakai Aplikasi StreamYard Ini Saya Bingung Itu Ada Tulisan Private Chat Oh Private Chat Oke Saya Kasih Nomor Silahkan Om Yosef Friendly Mau Menyampaikan Sebentar Om Yosef Selamat Malam Berkadalem Romo Dari Atodok Dari Katolik Iya Saya Saya Sebagai Awam Katolik Romo Memahami Dari Tadi Standing Posisinya Dogmanya Katolik Begitu Juga Ortodok Saya Mensyukuri Bahwa Dialog Ini Sungguh Berjalan Dengan Baik Romo Dengan Segala Kerendahan Hati Semua Bisa Berjalan Dengan Baik Nah Cuma Yang Saya Ingin Garis Bawahi Seperti Yang Tadi Diutarakan Sama Romo Adios Satu Kedua Dengan Pak Peter Tadi Yang Pertama Gitu Jadi Supaya Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Bahwa Kalau Kita Mau Me-upload Sesuatu Di Youtube Konten Gitu Kita Menghindari Menyebut Nama-nama Aliran Atau Agama Lain Di Konten Itu Begitu Kedua Juga Framing Framing Yang Tadi Romo Adios Sampaikan Itu Saya Rasa Itu Bisa Jadi Belajaran Buat Ortodok Atau Khususnya Romo Daniel Begitu Juga Untuk Kita Orang-orang Katolik Atau DKC Jadi Kita Bisa Lebih Hati-hati Mengambil Pelajaran Dari Masalah Yang Ada Ini Kalau Bicara Soal Doktrin Saya Rasa Juga Memang Tidak Bakal Selesai Ini Cuma Dengan Kerendahan Hati Dialog Ini Jadi Lebih Nyaman Didengar Romo Saya Mengucapkan Terima Kasih Romo Semua Romo Frans Romo Adios Romo Padua Dan Bro Erik DKC Saya Rasa Itu Aja Suara Saya Sebagai Awam Terima Kasih Selamat Malam Terima Kasih Om Frandy Oke Siap Saya Turunkan Dulu Sekarang Sebelum Ke Romo Jack Saya Tayan Romo Jack Tayan Dulu Om Dalton Dari Gereja Mana Otordog Atau Katolik Om Dalton Silahkan Dibuka Mic Ya Om Saya Dari Seberang Seberang Apa Ya Om Tapi Daltone Daltone Itu Masih Masih Pesiar Oh Dalton Oke Siap Siap Oh Ini Yang Di Paman AO Dalton Sinaga Itu Oke Oke Siap Oke Apa Yang Mau Disampaikan Om Dalton Ini Karena Berkaitan Dengan Kita Mereaksen Salah Satu Channel Romo Daniel Subiantoro Silahkan Om Dalton Bagaimana Maaf Namanya Salah Romo Daniel Biantoro Bukan Subiantoro Romo Daniel Biantoro Oke Maaf Siap Bagaimana Om Om Dalton Silahkan Ya Kalau Menurut Saya Romo Daniel Menjelaskan Pengajarannya Tentang Hal yang Tadi Itu Apa Namanya Bahwa Katolik Roma Berlebihan Berlebihan Melebihkan Itu Dan Juga Ada Petisi Petisi Ada Petisi Itu Kan Seharusnya Diluruskan Karena Satu Lagi Yang Dikatakan Tadi Dari Damais Kasih Channel Ini Bahwa Di Searching Itu Tidak Ada Itu Dari Hal Itu Dari Bapak Bapak Gereja Jadi Seharusnya Biar Diluruskan Kembali Begitu Dari Saya Oke Terima kasih Om Dalton Terima kasih Oke Om Dalton Terima kasih Saya taruh di Backstead dulu Terima kasih